Beda gak antara panahan Islam dengan panahan Al-Barat? Nah makanya orang-orang muslim ketika manah gak pernah dilihat akurasinya Kata Rasulullah Seorang pemanah yang dia memanahkan Allah Dia kena Itu adalah dapetnya kebaikan Dia gak kena seperti membebaskan budak Jadi Ustad Ustad Hilmi tadi udah membebaskan berapa budak tadi? Nah karena di dalam Islam yang kita lihat bukan kena dan gak kena Yang kita lihat adalah kita mana itu ikhlas atau tidak Mana itu memperbaiki hidup kita atau tidak Maka manah itu adalah zikir dan doa sebenarnya Makanya kata Rasulullah Doanya saat itu setepat lemparan panahnya Jadi panah adalah doa Nah makanya di dalam Islam yang paling penting bukan akurasi Bukan kena atau tidak Yang paling penting apa? Ustadz kasih tau Yang paling penting pertama konsisten Yang paling penting pertama adalah apa? Konsisten Terima kasih telah menonton